Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menyempatkan diri datang ke lokasi ledakan di Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jokowi datang tanpa menggunakan rompi anti peluru dan langsung turun di depan Starbucks Sarinah. Jokowi didampingi dengan sejumlah menteri dan pejabat tinggi seperti Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menkopol Hukam Luhut Binsar Manjaitan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian, dan juga Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama. Presiden Jokowi hanya berada di lokasi selama 5 menit, setelah itu langsung masuk lagi ke dalam mobil dengan pengawalan ketat menuju ke RSPAD Gatot Subroto. Terima kasih telah menonton! Presiden Jokowi Dodo ditampingi oleh sejumlah menteri dan juga Panglima dan Kapolri, sedang melihat lokasi ledakan yang terjadi sekitar pukul 10.50 siang tadi. Presiden hanya mengamati dari kejauhan ke arah Starbucks Coffee Jakarta. Ini adalah penjelasan dari Kapolda Metro Jaya yang sedang memberikan penjelasan kepada Presiden, kemungkinan menjelaskan kronologi peristiwa yang terjadi. Serangan pertama terjadi di dalam Starbucks Coffee, kemudian pelaku sempat terjadi baku tembak di depan Starbucks, dan kemudian juga ada serangan yang terjadi di pos polisi di depan Simpang Tamrin, tepat di depan Gedung Sarinah. Total ada tujuh orang yang tewas dalam peristiwa hari ini. Lima orang adalah pelaku ledakan, sementara dua orang berasal dari warga sipil yang satu adalah warga negara Kanada, sementara satu lagi adalah warga negara Indonesia yang hingga saat ini masih harus dicari identitasnya oleh pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton!